Pembacaan Pakta Integritas Pembaca Pakta Integritas mengambil tempat Pataka mengambil tempat Pembaca Pakta Integritas Pemilihan umum adalah titik awal strategis bagi perbaikan kualitas demokrasi Proses pemilihan umum rentan dengan penyimpangan, godaan, dan memiliki potensi dibajak oleh individu-individu yang tidak bertanggung jawab Pada saat bersamaan ada harapan yang besar dari rakyat agar pemilihan umum terselenggara dengan penuh integritas Demi masa depan demokrasi, negara, dan bangsa yang lebih baik Pada hari ini, Rabu tanggal 26 bulan Juli tahun 2023 Bertempat di kantor Komisi Pemilihan Umum dan kantor Komisi Pemilihan Umum masing-masing Kami, anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kota bertekad Untuk bekerja keras menyelenggarakan pemilihan umum dan pemilihan kepada daerah Dengan ini menyatakan janji kepada rakyat Indonesia Selama dalam jabatan kami sebagai berikut satu Menyelenggarakan pemilihan umum berdasarkan asas, langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil Secara profesional, efektif, efisien, transparan, serta bekerja dengan sepenuh waktu Dan bertanggung jawab sampai berakhirnya mandat jabatan Dua, memenuhi hak konstitusional warga negara Untuk mendapat menggunakan hak pilihnya secara baik Dan menjaga suara pemilih Sebagaimana diatur dalam undang-undang Tiga, memperlakukan secara adil Imparsial dan non-partisan Kepada peserta pemilihan umum Serta para pihak yang memiliki preferensi politik tertentu Tanpa terkecuali Empat, membuka partisipasi dan akses publik Atas perumusan kebijakan Proses penyelenggaran pemilihan umum Dan berbagai data serta informasi Sesuai peraturan perundang-undangan Lima, menolak pemberian Permintaan dan janji dalam bentuk apapun Baik secara langsung atau tidak langsung Yang memberi harapan yang menyimpang dari prinsip-prinsip pemilihan umum Yang jujur dan adil Bagi pemilihan umum Calon serta pihak-pihak yang memiliki preferensi politik tertentu Enam Mencegah terjadinya pelanggaran setiap tahapan pemilihan umum Menegakkan kode etik Dan tidak melakukan praktek korupsi Korupsi dan deputisme Tujuh Bekerjasama dengan berbagai pihak Untuk mensukseskan dan meningkatkan kualitas penyelenggaran pemilihan umum Dengan tetap menjunjung tinggi prinsip kemandirian Imparsialitas, non-partisan dan adil Delapan Mengambil kebijakan komisi pemilihan umum Kabupaten kota secara kolektif, koligial Dalam rapat pleno Apabila kami melanggar apa yang tercantum dalam fakta integritas ini Kami bersedia dikenakan sanksi moral Sanksi administrasi dan dituntut sesuai ketentuan Perundang-undangan yang berlaku Pembaca fakta integritas kembali ke tempat Patakah kembali ke tempat Terima kasih telah menonton!